Well, hello shop-a-tops, come back with me, Ahmad from Upsequel Studio. Oke, di part kemarin, ya, di part 1 kemarin kita sudah membuat modeling masjid. Nah, sekarang maksudnya di part kedua ini kita akan membuat tutorial memberikan material dan juga texture. Nah, gimana cara membuatnya? Langsung saja, let's go! Check this out! Oke, langsung saja. Yang kita akan membuat pertama adalah membuat kubahnya. Nah, kubahnya kita berikan material. Nah, dengan di sini terus new, terus pilihnya kita ke... Kita tulis kubah saja lah ya. Terus RGB-nya... Kita pilih RGB, kita tulis 0,3. Ya, 0,3 terus 0,5 green-nya, terus yang bluenya 0,8. Nah, jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya, untuk ini kita berikan material baru. Ini kita berikan... Apa ya, kubah 2 gitu apa ya? Kubah 2 gitu. Oke? Kubah 2, nah ini kubah emas gitu lah. Kubah emas. Nah, terus yang ini kita ubah menjadi glossy. Nah, kalau sudah glossy, kita pilih yang ini waranya... Jadi, emas itu bukan waranya kuning ya, tapi lebih ke orange-orange gitu. Terus ini kita juga sama, langsung saja. Nah, terus yang di sini kita tembok. Ya, saya pengennya warna-warna birunya itu biru... Putih ke biru. Biru begini, putih salju gitu. Nah, tembok. Tulis saja, seperti itu. Nah, di sini kita full-kan semuanya. Sehingga di red-nya saja. Ini di 0,86. Nah, jadi agak kebiru-biruan dikit. Nah, terus yang ini kita berikan... Apa ya? Tembok 2 bisa jelas. Oke, kalau sudah. Terus ini seleksi yang bagian luar kendalanya itu. Yang di luar kendalanya ini. Di alt shift. Alt shift, alt shift lagi. Alt shift lagi. Oke, jadi seperti ini. Terus yang saya buat dulu. Kita berikan agak ke... Agu-aguan gitu. Tent. Lah, kok gak kelihatan ya? Nah. Tender. Kok gak kelihatan ya? Kok gak kelihatan ya? Oh, belum... Oh, belum di-design. Ya, iyalah. Belum di-design. Gak kelihatan. Nah, udah. Kita lanjut untuk yang selanjutnya yaitu cendalanya. Cendalanya kita buat lagi. Kita bikin membuat yang menyalah-nyalah gitu lah. Oke. Cendalanya lagi. Nah, terus lah lah. Pokoknya... Pokoknya nanti tahu. Nah, terus pilih yang emission. Emission ini. Sudah. Kita buat warnanya agak yang ke... Ini kita buat 13 lah. Cukup kita spine. Nah, ini kita bikin ke agak kuning-kuningan gitu. Tuh. Oke, sudah. Jadi ini. Nah, kalau sudah seperti ini. Nah, ini kita seleksi semuanya. Oh, iya. Biar nanti kita kan jadi satu seperti ini. Nah, kita shift D dulu. Nah, terus yang ada modifier-nya kita apply dulu semuanya. Terus kita seleksi semuanya. Control C. Biar jadi satu-satu kesatuan. Biar nanti enak ngopi-ngopinya. Mengkopi. Mengkopi. Bukan ngopi-ngopi minum. Oke, kalau sudah di X dan Y. Nah, seperti ini. Kita kecilkan. Turunkan ke bawah. Oke, entar-entar. Oke, entar-entar. Oke, turunkan ke bawah. Nah, terus nanti ininya kita sampingkan ke sini. Sumbuh X dan Y. Terus kita taruh di sini. Nah, taruh di pojok-pojokannya. Oke, lagi. Sumbuh X Sumbuh X Sumbuh X Sumbuh X Oke, langsung aja. Kita ke bagian yang membuat menara. Nah, untuk menaranya kita sama pakai menggunakan yang tembok itu. Tembok pertama dan menjual ke tembok yang kedua. Oke, terus selanjutnya untuk list yang ini. List yang ini kita pakai yang kubah aja. Terus ini juga pakai yang kubah. Ini juga pakai yang kubah. Terus, tapi yang tengahnya ini yang kita badakan. Kita L ya. Bagian yang tengahnya saja. L. Di loop saja yang bagian tengah. Nah, kalau sudah nanti tinggal di as, ini pakai grup Arab ini buat jendela. Terus, kita buka grup baru ya. Terus, ininya kita pilih surface-nya pilih yang glossy. Biar dia mengkilap. Terus, kita pilih biru. Biru tua. Ini rupusnya 0,24. Nah, jadi seperti ini. Jadi, mengkilap. Oke, agak kita gelapkan dikit. Sama, nanti yang bawahnya juga sama. Ini, pakai yang kubah. Terus, ini juga kita seleksi. L, 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 X. L, L. Ini, L. Nah, udah. Terus, kita buat, apa? Klik add. Klik add. Nah, terus kiri yang jendela. Nah, ini kenapa kok cuma seperti ini. Kayaknya ini terlalu turun. Ini masih. Nah, kan? Itu turun. Menjadi bagus dari kandangan. Udah? Nah, kalau sudah yang bagian tengah ini bagian tengah ini juga kita berikan yang jendela menyala. Udah. Oke. Udah? Nah, terus yang ini kita buat yang beda-beda ya. Yang pertama ini pakai yang pembok. Nah. terus tapi yang bagian bagian kartikalnya itu kita seleksi untuk yang bagian ke bawahnya. Yang kedua. Nah, kayaknya sampingnya juga kayaknya harus kayaknya gitu deh. Ini. Oke. Terus pakai yang kedua. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang jalannya. Jalannya kita pakai yang warna beda. New. Terus jalan. Pilih yang warnanya abu-abu gelap. Oke. Terus yang ininya kayak yang toggle x-ray. Oke. Semuanya di seleksi. Terus ini kita buat baru pakai yang tembak keluarga. Terus terus lagi untuk yang bagian apa bagian rumputnya. Rumputnya tadi buat agak lebih hijau lagi. Jadi jadi itu. Nah, terus dibedakan antara yang bagian bagian apa rumput rumput dan daunnya. Karena kalau misalkan berbeda harusnya berbeda antara warna rumput dan juga warna apa warna warna tanahnya. terus oke. Ini gitu terus oke. Nah, terus juga untuk warna daunnya warna apa pohonnya itu juga dibadakan juga apa warnanya dan terus tanahnya itu juga jangan sampai tanah dan juga rumput itu dibedakan juga batangnya juga supaya dibedakan oke. Oke, selesai seperti itu nanti tinggal di apa duplikat aja yang bagian pohonnya kalau sudah di duplikat nanti baru di apa kita ini apa ya satu ini nah oke jadi oke tinggal dirender dengan menggunakan cycle ya terus udah jadi nanti tinggal dirender aja jadi seperti itu membuat tutorial masjid membuat masjid ada pertanyaan atau saran dan sebagainya silahkan langsung aja tulis di bawah ini di komentar di bawah ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel dan juga jangan lupa untuk follow instagram ini di ad of circle studio dan tiu bye bye and next video bye bye so that oops